Halo semua sahabat-sahabatku dimanapun berada nah biasalah teman-teman kegiatan ibu rumah tangga ya ini setelah sarapan pagi ya tapi saat sarapan pagi kita tidak itu ya memperlihatkan videonya karena terlalu banyak nanti ya nah beginilah ya teman-teman yang kerja selesai makan pagi nah inilah tugas saya teman-teman setiap hari nah sekarang di Jepang ya musim dingin masih sangat dingin ya teman-teman ya nah jadi kita disini ya mencuci piring tidak memakai sabun ya teman-teman teman-teman lihat ini saya tidak memakai sabun hanya membuang kotorannya saja sisa-sisa makanan kita nah setelah nanti saya cuci sisa-sisanya makanan kotorannya saya buang kemudian saya masukkan nanti nah semua nanti selesai saya cuci kemudian saya akan memasukkannya nanti ke mesin pencuci piring ya teman-teman ya nah di Jepang kalau mencuci piring itu tidak memakai sabun ya teman-teman ya hanya membuang kotorannya dulu nanti saat kita masuk ke mesin cuci piring baru kita membuat sabunnya nah di Jepang mengenai cuci piring itu mesin ya teman-teman ya ada juga sih yang manual pakai sabun tapi saya di ketepatan di rumah saya di rumah kami ya memakai mesin cuci piring ya teman-teman ya nah ini sabunnya nah sabun serbuk ya teman-teman nah bisa juga sih sabun kair tapi lebih enak sabun serbuk ya karena bisa kita taburkan secara merata nah kita akan masukkan sabunnya dulu ya teman-teman nah kita buka mesin cuci piringnya kemudian kita masukkan sabun ini sabun serbuk antibakteri ya teman-teman nah kalau piringnya banyak ya sabunnya di agak dikasih banyak ya teman-teman kalau piringnya sedikit sabunnya sedikit begitu nah seperti ini bentuk penampakan mesin cuci-nya mesin cuci piringnya teman-teman nah kelihatannya kecil ya teman-teman tapi saya waktu pertama kali ya apa muat apa disini piring banyak begitu ternyata muat teman-teman setelah disusun ya memang kalau piringnya terlalu banyak tidak muat teman-teman mungkin dua kali mencuci begitu tapi ini kalau orang Jepang kan kalau makan piring banyak teman-teman yang seperti inilah saat pakai ini mereka banyak memakai piring tidak seperti kita di Indonesia ya nah pakai mangkuk-mangkuk begini ini pakai inilah makan pakai itu seperti inilah teman-teman pakai seperti apa ini cawan-cawan begitu kecil-kecil kalau orang Jepang begitu makan teman-teman tidak seperti kita ya piring satu kemudian lauk masuk semua dalam campur makan kalau mereka ini beda-beda semuanya ribet teman-teman nah siap ya selesai saya susun nah tinggal itu semua sudah masuk untuk sumpit juga ya seperti ini bentuknya nah saya tutup kemudian saya on saya on nah ini mesin cuci ini selama 30 menit teman-teman mencuci ya mesin cuci piring ini kemudian lanjut saya membersihkan ini sisa-sisa air tadi yang cuci piring tadi ya kita merapikannya nah kita lap ya kita lap semuanya dapur-dapur kita bersihkan kita rapikan seperti itu teman-teman ini kita rapikan kompor nah kompornya seperti ini nah ini ini kompor memakai listrik tidak memakai gas ada juga yang memakai gas tapi ketepatan di rumah kami tidak memakai gas dari listrik nah sebetulan cuaca dingin ya teman-teman saya pakai jaket dulu lah cuaca sangat dingin jadi di luar pun masih ada salju sangat dingin kalau semusim dingin itu ya teman ya beginilah baju berlapis-lapis pakai jaket-jaket nah seperti itulah keadaannya kalau di Indonesia ya aku aja baju nah kemudian saya lanjut lagi saya sapu rumah oh iya teman-teman di Jepang itu tidak ada ya sapu rumah sapu seperti kita di Indonesia ijuk gitu ya ini bentuk sapunya teman-teman nah saya sebenarnya tidak begitu suka ya memakainya karena sampahnya terbang-terbang kalau memakai ini sampahnya tidak bisa diterikut semua memang seperti inilah teman-teman sapunya ini sapu ya kalau seperti kain kain pengepel gitu ya kelihatannya nah memang beginilah teman-teman nah karena sapu ini tidak begitu bersih hanya membuang sedikit sampah-sampah begitu saja nah nanti kita memakai ini ya pakum cleaner ini pakum cleaner namanya kalau disepang namanya saya buci nah seperti ini teman-teman nah kita-kita sampai yang kita sapu tadi kita ambil memakai ini ya nah supaya ini beti semua beti teman-teman nah kita lanjut kita akan nah kegiatan saya hari ini teman-teman ya pagi hari ini sangat banyak teman-teman ya nah habis mencuci piring nah mensapu rumah bersih mengambil sampah nah ini sampah sudah penuh di dapur nah oh iya teman-teman ya di jepang ini sampah plastik dibedakan ya tisu kertas itu dibedakan nah ini sampah plastik ya jadi tidak sembarangan buang teman-teman ya jadi harus semua dibedakan kita tidak bisa menggabungkan sampah plastik dengan sampah kertas nah seperti ini teman-teman di tong sampah itu ada dua jenis plastik ya satu plastik asoi besar itu kemudian satu plastik kantong putih ya nah setelah penuh nanti plastik kantong putih karena di gudang ada plastik kantong besar setelah penuh itu baru kita tukar begitu teman-teman di jepang ini cara buang sampah kemudian saya tutup ya nah saya tutup saya sudah rapikan ini semua sampah ya nah saya tutup kembali kotaknya nah kemudian saya bawa keluar ya teman-teman ya nah di luar sangat dingin sekali teman-teman ya walaupun sedikit ada matahari tapi cuacanya dingin nah ini sampah ini akan saya bawa ke gudang ya teman-teman karena di gudang menyimpan dulu sebelum datang mobil sampah satu minggu satu kali nah ini tempat gudangnya ya teman-teman maafkan berantakan semua ini disini semua ada teman-teman ada sayur ada semuanya nah disinilah menyimpan sampah dulu nah ini sampah plastik ya nah jadi dibedakan nah ini sampah plastik ya dibedakan nah kalau sudah penuh pol itu satu kantong itu kemudian diikat ini belum penuh ya masih ada satu kali lagi bisa masuk satu kantong kecil putih nanti kalau sudah penuh diikat dirapikan nah ini teman-teman keadaan lingkungan di tempat saya ya suasana di pagi hari nah suasana di rumah di luar ya keadaan rumah nah inilah teman-teman ya suasananya seperti ini saya tinggal di pedesaan ya teman-teman nah inilah rumah nya seperti ini ya di belakang itu ada pohon-pohon ada hutan juga itu nah nah itu gudang nah ini keadaan situasinya ya teman-teman di luar halaman nah masih ada salju itu tumpukan salju ya padahal ini sudah lama belum mencair tumpukan salju masih ada ini nah jadi suasananya sangat dingin ya nah ini tumpukan salju ini mengeras teman-teman seperti batu gitu kalau sudah keras salju ya seperti batu yang mirip seperti es lah nah kemudian saya habis dari luar membersihkan toilet kucing nah toilet kucing ini nah sangat luas ya teman-teman toilet kucingnya ya inilah seperti ini keadaannya keadaan toilet kucingnya setiap nah kucingnya setiap hari ya diberesin kalau di jepang melihara kucingnya sangat ribet teman-teman ya ini bukan saya tidak suka kucing saya suka kucing tapi dia beginilah nah saya pakai tatum cleaner yang ini yang pakai penyedot begini karena ini dia batu-batu batu-batu toilet kucing itu tanahnya itu jadi gampang diambil nah seperti itu teman-teman nah kita masih membersihkan toilet kucing ini ya semua sudah bersih kita mengambil yang di dalamnya itu batu-batu yang ini pakai batu yang ini supaya dia cepat teman-teman nah ini pakai penyedot yang ini batunya langsung masuk tidak perlu disapu teman-teman begini ya kadang-kadang saya pakai sapu kecil teman-teman ada di jepang lapu kecil tidak seperti sapu di Indonesia yang nyapur sapu-sapu kecil nah lanjut kita pergi bersihkan kamar mandi nah beginilah teman-teman rutinitas saya ya pagi hari nah di jepang ini mau musim panas mau musim apa musim semi mau musim gugur harus mandi pakai air panas gini teman-teman masuk jadi kamar mandi di jepang ini setiap hari mencuci teman-teman itu yang sangat melelahkan sekali nah ini setiap hari dicuci karena orang jepang ini masuk air panas teman-teman mandinya mau musim panas juga masuk karena mereka mandi malam ya mandi itu mereka agak semalam inilah keadaan kamar mandi nah jadi sangat setiap hari teman-teman di jepang kalau di indonesia kan ya kita kan di indonesia musim panas tapi tidak ada memakai ini ya teman-temannya bak masuk kita berendam air panas nah ini itu monitornya ya yang seada seperti kota itu itu membuat air panas mesin air panasnya masuk ke dalam bak itu pencet tombolnya nah seperti ini pintunya ya di jepang ini memang setiap hari membutuhkan kamar mandi kalau kita di indonesia ya satu kali ya satu minggu ya atau dua kali satu minggu tapi disini tidak bisa teman-teman harus setiap hari tikat-tikat semua ini ini pekerjaan yang menyebalkan untuk saya nah kemudian saya lanjut ini sikat ini nah itu seperti ini karena kenapa kita sikat ya karena kan sabun kan kita saat mandi sabunnya tidak muncat ke dinjung kamar mandi nah ini baknya nah harus di pici setiap hari teman-teman disabun disikat karena kita masuk ke dalam ini ke dalam bak ini berendam apalagi di saat musim dingin ya harus masuk dalam bak ini kita berendam diri air panas supaya badan kita tidak dingin nah sudah selesai saya sikat saya sabun nanti akan saya siram lah kemudian bersih sudah nah inilah kegiatan rutinitas saya morning rutin di pagi hari ibu rumah tangga ya teman-teman ibu rumah tangga ya morning rutin ibu rumah tangga pagi teman-teman nah inilah kegiatan saya oke teman-teman sekian dulu video saya semoga dapat menginspirasi kegiatan saya morning rutin pagi saya ibu rumah tangga silahkan komen dan subscribe tinggalkan di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya bye